Ya, sederhana perhimpunan pemilik dan penghuni Satuan Rumah Susun atau P3SRS Apartemen Malioboro City semakin kecewa karena sertifikat like fungsi atau SLF yang tak kunjung diterbitkan. Para korban apartemen Malioboro City mengancam akan melakukan aksi besar-besaran dengan menggeruduk kantor Pemkap Sleman menggunakan 79 gerobak sapi sebagai simbol perjuangan dan keprihatinan mereka pada 2 September 2024. Ketua P3SRS, Edi Hardianto saat ditemui di setelah aksi di kawasan Malioboro mengatakan bahwa langkah ini diambil karena sertifikat like fungsi. SLF yang sudah diperjuangkan selama 11 tahun belum juga mendapatkan kepastian. Kami sudah bosan dengan janji-janji manis. Jika sampai 1 September SLF tidak diproses, kami akan bergerak bersama 79 gerobak sapi menuju Pemkap Sleman. Kami tegaskan, aksi ini bukan tanpa alasan. SLF ini harus segera diproses. Kami telah menyiapkan semua persyaratan yang diperlukan dan 99 persen diantaranya sudah lengkap. Permasalahan lain yang dihadapi adalah adanya perbedaan antara SLF dan homologasi. Produk hukum ini memiliki dasar yang berbeda. Edi menekankan bahwa Pemkap Sleman tidak boleh menggunakan alasan homologasi untuk menunda penerbitan SLF. SLF dan homologasi adalah dua hal yang berbeda. Dalam surat jawaban yang diterima dari Kementerian Pekerjaan Umum PR disebutkan, bahwa Pemkap Sleman harus segera menyelesaikan penerbitan SLF untuk 561 unit apartemen, di mana 280 unit dimiliki oleh perorangan, dan 215 unit lainnya dimiliki oleh Bank MNC sebagai pemenang lelang. P3 SRS meminta agar Pemkap tidak membebani pemilik apartemen dengan biaya tambahan yang tidak perlu dan berharap segera memberikan solusi proses penerbitan SLF. Mereka juga meminta perhatian dari Gubernur D.I.E. untuk ikut campur tangan dalam masalah ini, mengingat besarnya dampak yang ditimpulkan bagi pemilik apartemen yang rata-rata pensiunan. Demikian, Agung Nugroho dan Ari Feriawan melaporkan.